Intro Perampokan dengan menggunakan senjata tajam terjadi di sebuah warung makan di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur pada minggu dini hari. Perampokan tersebut dilakukan berjumlah tiga orang. Satu dari tiga orang tersebut membawa senjata tajam berjenis pisau untuk mengancam karyawan warung makan tersebut. Awal mula perampokan terjadi ketika salah seorang meminta makan di warung tersebut, lalu melempar piring ke arah karyawan dan mengancam korban dengan pisau. Kompol Suyut menjelaskan bahwa kejadian terjadi di Wartek Karisma di Jalan Kalimalang. Korban melaporkan kejadian tersebut pukul 8 pagi. Perampokan ini terjadi pada pukul 3 pagi. Pelaku datang berjumlah tiga orang berkulit hitam. Awalnya pelaku meminta makan. Selesai makan, pelaku marah-marah lalu melempar piring ke arah karyawan. Lalu menerdongkan pisau ke karyawan perempuan dan merampas uang hasil penjualan dan kalung yang dipakai karyawan. Lalu pelaku meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motor. Total kerugian dari perampokan tersebut senilai 8 juta rupiah. Ketiga pelaku juga sudah diamankan oleh polda Metro Jaya. Jadi kejadian itu hari minggu, dini hari. Hari minggu, dini hari sekitar jam 3 pagi. Itu datang tiga orang. Tiga orang yang melihat itu ininya berkulit hitam. Jadi awalnya minta makan. Setelah minta makan, terus selesai makan, terus marah-marah. Habis marah-marah terus melempar piring ke arah itunya. Ke arah pelayanya. Yang itu ada tiga orang. Yang satu terus marah-marah, terus minta uang. Minta uang, terus yang satu nodong pisau ke karyawannya yang perempuan. Itu uang yang hasil penjualan diambil. Dan kalungnya yang dipakai oleh itu, penjaganya juga diambil. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.